Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah CP yang menggunakan shock reader in di motor ini dia terlalu berat terlalu atas diantaranya jok ini juga keras terus disini dia menggunakan bagel variasi tambahan ini akan kita pereksa kalau pengencangan ini menyentuh ini berarti ini kurang bagus nah ini sudah kita usahakan dibuka tapi tidak kena pakai impact pun tidak kena terpaksa ini kita lelas ini sudah dibuka bagian baut bawah ketika saya buka disini bergerak seperti ini berarti disini normal tapi seandainya shock ini kejepit sama baut itu tidak normal itu tidak boleh nah ini cuma dalam saja ini bagus untuk sistem pengikatan pengelasan ini bahan yang kita mau ulas kita cepit ke masa lat langsung biar tidak ber listriknya biar tidak ke motor ini biar listriknya tidak kemana-mana nah ini bautnya oke kita lelas juga sebelahnya oke kita buka dulu ternyata ini fungsi tapi tidak tahu dalamnya ini fungsi sekali atau tidak tidak mengerti ini ada kliknya ini bisa ini kita buka kita turunkan dulu disini apa setelan luar pair disini ada baut ini kita kendorkan dulu nanti pemasangan ini tidak usah dikencengi lagi tidak apa-apa baru kita nanti jogil buka disini oke shock ini tadi sudah saya pelajari yang satunya yang satunya ini sudah selesai jadi ini balik sendiri ini bukan karena angin karena disini olinya itu diperbanyak masuk ke tabung sini jadi tabung disini nanti dia punya ada semacam karet disebut balon jadi ketika kita menekan ini as jadi olinya kesini menekan balon ketika kita lepas balonnya akan ngembang dari lagi menaikan ini kalau saya ya ini saya tidak pakai ini dan ini sumpah saya kita kita setel nah dia tidak mau mentok ya ini tidak mau mentok kalau kita kendorkan dia mau dia naik sendiri seperti masuk angin paksa ini olinya kita buat seperti motor karya cara buka ini kita harus melalui pemanasan jadi ini plastik ini kita buka dulu karena ada kancing disini nah jadi nanti biar aman tidak ikut berbakar plastiknya agak susah kita jepit di samping peras kali ini alhamdulillah ini saya buka oli nya ini sudah mulai keluar selanjutnya diisi satu longsong pull biar sebagian main disini sebagian melekat balon yang ada di tabung jadi ini seal nya merangkap gosing terus dia tidak punya pir balik banyak sekali lanjut berikutnya ini kita buka terus saya kasih pir balik disini ini ini akan saya panas sedikit biar lip nya terbakar nah ini dipegang ya cuma hangat lah tidak panas jadi lip nya ini gampang terbakar ada yang sungguh kaya makmur tanah air kancing skopper seal dan gosing jadi satu kemudian di stop disini saya kasih penambahan per perbalik kemudian kita pasang lagi ini tadi masih baru karena ini sok masih baru jadi kita kasih separuh wajah ini as sudah mentok sini terus oli nya ini masuk tadi di bawah sini oli nya tapi seandainya kalau mau dikembalikan ukuran asalnya dari pabrik ini kita penuhkan kita penuhkan oli disini kemudian masuk 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 clap nya jangan ditekan biar gini aja nanti dia akan pindah kesini itu pas ukuran oke kita pasang lagi pasang lagi nanti dia metu oli nya dari tengah sini jadi ini kita pasang kembali pasang dulu ini kancing nah lihat ini nah kita buka kembali buat pengencangan berganti di jalan si senyak malam dan ini kita kencangkan sesukupnya jangan terlalu kencang nanti misalnya ini dimasuk ke bengkel yang lain itu sudah mudah membukanya jadi kalau kita kencang nanti kasian bukanya susah lama kemudian masuk lagi pastik kancingnya dulu kita alam dulu menghiasi menginar pasang per lagi pasang penyetelan di motornya terus yang ini sudah tidak dipungsikan kalau mau berfungsi ini harus dikasih full oli lagi biar olinya masuk ke sini pada saat pemasangan ternyata sok ini antara baut atas dan baut bawah itu tidak imbang ketika baut ini kita kencangkan ini tidak betul bagus ketika kencang dia masih tapi dia tidak senter sama yang di bawah yang bawah itu tidak masuk kalau dia dipaksa masuk sini bisa dikendurkan dulu terus masuk sini kalau dikencangi nanti yang kalah cepat kalah itu as nya ini kita lihat dari belakang itu posisinya jadi jadi solusinya sangat terpaksa sekali ini bagel jok ini kita copot dia pindah dari luar ini kan tebal ini ini sekitar ada 4 mili ini 4 mili lebih dan sewaktu penguncian ini jangan kena ini lagi jadi kita kasih spasi sama ring nah supaya jangan menekan ini jadi ya agak jelek gitu jadi gimana caranya nanti di berbagus lagi dipengkel lagi disini apa gimana kalau sudah kita mencang dia pas di bawah kenapa ada gigi hai lenggang sayang ini sudah kenceng dia sudah pas tiga lagi kita ngakali gimana caranya ini lebih rapi tinggal nunggu yang punya gimana maaf nya oke oke ini atas persetujuan yang punya kita pasang seperti tadi ini yang punya raketa mas ini solusinya adalah kita menggeser tempat duduk baut ini agak keluar kira-kira separuh lebih dikit itu baru pas sama rata dengan baut atas ini masih jajal enak orang dan kata menonton set ini ini seru imbang depan belakang oke siap kerekan top jangan lupa like, komen, subscribe